Halo apa kabar lagi ya, jumpa lagi di channel saya Ricky Arianto Auto Express, ayo ekspresikan dirimu, ayo ekspresikan semangatmu sukses. Oke teman-teman, kembali lagi di konten kali ini, saya akan memperbaiki Dehatsu Grand Max Pickup ya. Dan untuk kerusakannya teman-teman sudah melihatnya bagian yang paling parah ini ada di bagian depannya ya. Tadinya katanya dari pemilik dia menabrak pohon katanya, dan akhirnya mengakibatkannya bagian tulang radiatornya. Sekaligus di bagian bumper depannya, juga kap penutup mesinnya juga mengalami kerusakan. Oke sebentar saya akan memperbaiki kerusakannya ini dari awal tahap ketuk bodinya sampai di tahap finishing proses pengecetan. Oke, jumpa terus ya. Untuk perbaikan kali ini, saya akan memperbaiki yang pertama adalah casis depannya yang disini terlihat. Sebelah kanannya yang mengalami kerusakan, terjadinya kompak ya. Di sini terlihat casisnya terlipat, dan nanti saya akan menentuknya kembali, mengembalikan ke bentuknya yang semula. Supaya posisi dari tulang radiatornya dan kedudukan kaki lampunya itu kembali normal, kembali sempurna ya. Terima kasih telah menonton! Oke, untuk tulang radiatornya. Tinggal saya gantikan ya, yang tulang yang baru, untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna ya. Dan kedudukan lampunya kembali optimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semuanya sudah terpasang dengan rapi ya, saya mencobanya dahulu. Terus lanjut, saya lanjutkan di proses pengecetannya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa, sampai kita ketemu lagi ya di video dan di konten-konten saya berikutnya. Bye! Bye! Terima kasih telah menonton!